langkah pertama dari metode AI Squared ini adalah awali awali amati Alkitab apa adanya nah seperti PAPA yang bertanggung jawab sabda ingin supaya kita semua melakukan PA dengan pertama awali PA dengan membaca Alkitab secara teliti dan berulang-ulang ini tentu Bapak Ibu semua setuju ya karena kita ber PA itu kan mendalami Alkitab kita perlu tahu garis besar dari bacaan yang kita sedang dalami siapa tokohnya dan lain sebagainya berulang-ulang dan secara teliti kenapa? karena kita perlu perhatikan konteksnya konteks ke atas, konteks bawah, dan konteks sekitarnya misalnya pasal ataupun Alkitab ini diberikan oleh siapa kemudian setelah kita mencatat penemuan kita kita boleh memakai asisten atau AI itu sebagai alat bantu AI digunakan untuk menolong pengamatan kita terhadap isi yang kita tarik dari Alkitab itu konteksnya dan poin-poin penting dari bacaan agar lebih tajam sekali lagi PA dulu dengan Alkitab baca secara teliti dan berulang-ulang apa adanya kenapa? supaya kita memasukkan Alkitab dalam kepala kita dulu ingat kalau Bapak Ibu dulu pernah mengikuti live sabda ada Bible intake salah satunya adalah pertama kali membaca memasukkan Alkitab dalam otak kita, hati kita untuk kita melakukan pendalaman terhadap dia kemudian gunakan setelah semua itu terjadi kita mencatat kita mencari tahu apa latar belakang dan sorry garis besarnya kita menggunakan AI dan menggunakan contoh prom yang fokus ini berikutnya adalah contohnya fokus disini kalau Bapak Ibu mengikuti workshop AI di live sabda itu ada cara membuat prom yang fokus fokus ini adalah singkatan F untuk format O untuk objek K untuk konteks U untuk user dan usage penggunaannya untuk apa dan S untuk spice style-nya seperti apa nah berikut ini adalah contohnya saya seorang Kristen yang sedang melakukan studi Alkitab dari kitab Daniel 1 tolong memberikan poin-poin ini formatnya dari Daniel ini objeknya beserta referensi ayatnya inilah adalah apa yang kita butuhkan next ya saya menggunakan chat GPT ya chat GPT 3.5 gitu saya senang sekali dengan AI ini tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya AI yang favorit misalnya BART atau Perplexity atau apapun lah yang lain bisa dipakai untuk menggunakan metode PA AI squared ini ya jawaban AI untuk pertanyaan saya adalah tentu saya akan memberikan poin-poin utama dari Daniel 1 beserta beberapa referensi ayatnya untuk membantu Anda dalam studi Alkitab Anda itu disebutkan tentang poin-poin penting tentang pemuda Israel di Babel seperti apa Daniel itu sampai di Babel kenapa dia sampai di Babel atas nama siapa Yerusalem diserbu oleh Babel kemudian keputusan Daniel dan rekan-rekannya ini ketika dia masuk ke dalam akademi gitu ya untuk ditaruh dalam apa namanya pelayanan terhadap Raja dia harus apa namanya menaati gitu ya menaati ajaran-ajaran Yahudi untuk tidak menajiskan diri dan lain sebagainya nah kemudian terakhir pemuda-pemuda terpilih diberi kebijaksana orang Allah ini kalau Bapak Ibu baca di ayat 17 dan 21 mereka justru lebih hebat mereka lebih bijaksana dan berhikmat daripada rekan-rekan lainnya yang mengikuti yang tidak berusaha untuk memurnikan diri mereka langkah kedua dari pendalaman Alkitab ini adalah investigasi dalam langkah ini kita melakukan PA induktif gitu ya kita mencari informasi mencari konteks dari bacaan kita kita lalu meninterpretasikannya apa yang terjadi saat itu dan intinya apa saat itu kita menggali bacaan lebih dalam dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan 5W dan 2H who why when where how and how many untuk mendapatkan konteks seputar teks yang kita baca dan informasi inti lainnya lagi-lagi untuk ber-PA seperti ini kita tidak mau kita shortcut gitu ya semua tanyakan kepada AI aja nanti jawabannya biar AI yang urus enggak karena kita PA kita pengen supaya kita yang bertumbuh dalam kerohanian kita bukan AI-nya bukan dapat jawabannya nah contohnya contoh Chrome-nya juga sama ketika kita sudah selesai mencatat hasil investigasi kita konteks-konteks seputar teks yang sudah kita dapatkan dalam penggalihan kita kita boleh bertanya kepada AI untuk memberikan kita 5W plus 2H untuk kita berdanyakan pasal 1 lagi-lagi Bapak Ibu ini adalah contoh Bapak Ibu bisa menanyakan hal yang lainnya tapi lagi-lagi contoh yang saya berikan ini adalah contoh Chrome yang fokus yang jelas apa yang kita mau dan seperti apa jawaban itu akan diberikan oke pertanyaannya tolong berikan saya 5W plus 2H untuk kitab Daniel pasal 1 yang kedua pertanyaan saya adalah tolong berikan konteks lengkap dari Daniel 1 seperti penulisnya latar belakangnya baik itu sejarah budaya sosiopolitik dan juga tokoh-tokoh yang terlibat dan isunya dalam bullet point dalam bentuknya bullet point formatnya next ini adalah jawaban dari CHGPT untuk saya ini untuk yang prom yang pertama jadi dia memberikan jawaban tentang 5W plus 2H dari kitab dari kitab Daniel pasal 1 yang pertama adalah apa dan siapa yang ada di sana kapan peristiwa itu terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi next ini juga mengapa jadi menarik ya mengapa mereka dibuang ke Babel gitu dan itu juga apa namanya dijelaskan ini sebagai bagian dari pembuangan orang Israel ke Babel dan mengilustrasikan pengujian iman kesetiaan dan kepatuhan terhadap Allah di tengah situasi yang sulit dan juga bagaimana peristiwa ini terjadi atau dilaksanakan dan yang menarik juga how many how much berapa banyak berapa banyak pemuda-pemudi yang terpilih yang terlibat dibilang gak ada spesifik angkanya spesifik tapi kita tahu ada Daniel dan tiga rekannya Hanaya, Mishael dan Azari yang tur dibawa kepada Babel untuk menjadi pelayan raja next nah ini adalah pertanyaan kedua yang lebih dalam dari yang pertama tadi yang pertama tadi kita apa namanya mengetahui 5W plus 2H yang ini kita mengetahui mau tahu gitu konteks lengkap dari kitab Daniel termasuk informasi tentang penulisnya latar belakang sejarahnya budaya, sosial, politik serta tokoh, tempat dan isu utama dalam Daniel 1 chat GPT memberikan kepada saya jawaban-jawaban yang cukup menarik dan itu bisa menolong saya untuk melengkapi investigasi yang sudah saya lakukan sebelumnya kita tahu dari tadi latar belakangnya itu juga tentang sejarahnya siapa penulisnya dan juga bagaimana kota Babel atau negeri Babel itu begitu besar dan menjadi pusat beradaban dunia saat itu ya sistem politiknya mereka sudah cukup maju dan lain sebagainya dan juga next kita juga tahu tokoh-tokohnya di sana juga siapa dan di mana tetapi juga di sini disebutkan tentang isu utama dari kitab Daniel 1 ini disebutkan bahwa penaklukan Yerusalem oleh Babel pembawaan pemuda-pemuda terpilih ke Babel konflik antara kepatuhan kepada hukum agama Yahudi dan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan Babel jadi kita bisa melihat tarik-menarik gitu ya ada dua polar gitu ya mau taat sama Tuhan atau mau ikut dengan kebiasaan Babel atau dengan cara hidup Babel yang menyembah berhala ini adalah isu yang bisa nanti kita apa namanya pakai untuk membaca pembacaan-pembacaan berikutnya jadi akan ada bahkan ada nuansa-nuansa seperti ini dalam pembacaan kita terhadap kitab Daniel selamat menikmati